Hari Raya Idul Ada merupakan perayaan umat Islam untuk berbagi melalui ibadah kurban. Namun di tengah pandemi Covid-19, perayaan Idul Ada menjadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bupati Jayapura Matius Awaito mengatakan penyelenggaran salat Idul Ada 1441 Hijriah dan juga pelaksanaan kurban tetap dilaksanakan di setiap masjid yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan harus memperhatikan protokol kesehatan, menindaklanjuti instruksi Gubernur Papua dan juga surat edaran dari Kementerian Agama No. 18 tahun 2020 tentang tata cara salat dan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi Covid-19. Jadi itu ada petunjuk dari siapa, teman-teman dari MUI bagaimana pendidul ada, kemudian ya termasuk juga penanganan hewan kurban. Saya juga mengingatkan terkait prosedur penyembelian hewan kurban agar mengikuti protokol Covid-19 sebagaimana isi surat edaran No. 18 tahun 2020 di antaranya. 1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan 2. Melakukan pembersihan dan disinfektan di area tempat pelaksanaan 3. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan 4. Menyediakan fasilitas pencuci tangan, sabun, hand sanitizer di jalur keluar masuk 5. Menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan keluar 6. Menerapkan pembatasan jaga jarak minimal 1 meter dengan memberi tanda khusus 7. Mempersingkat pelaksanaan sholat dan khutbah idul ada tanpa mengurangi syarat dan rukunnya 8. Tidak membawa sumbangan camaat dengan mengedarkan kotak karena akan menjadi perpindahan tangan dan rawan penularan virus 9. Penyelenggara diwajibkan menyampaikan himbawan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan yang berlaku untuk mengikuti kegiatan sholat idul ada Dari Kabupaten Jayapura, Konalia Mudumi, AINews Cepura melaporkan Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam AINews Papua edisi hari ini Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Marlian Sawaki undur diri Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat siang, selamat beraktifitas dan sampai jumpa Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi Dan bersama untuk hadapi bencana Kelak sambut pagi dan cerah mentari